Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Prof. Didodo yang telah berkenan hadir bersama kita di jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam kegiatan sebetulnya ini adalah kegiatan kuliah perdana S2 ya Bu Yus ya, begitu. Mudah-mudahan nanti dapat sharing ilmu bersama kami dan bersama adik-adik mahasiswa baik dari 2, 1, ataupun dari pusat naum. Kemudian juga selamat datang kami ucapkan kepada Pak Yakan Purnawa, selamat datang Deka Fakultas Teknik yang telah menyempatkan waktunya di salah-salah kesibukannya mempersiapkan perkuliahan perdana semester genap 2021. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Kaprodi S2, Bu Yuskina, juga Bu Ika Korniaki yang telah hadir bersama kita dan juga Bapak Ibu dosen yang telah bergabung, berkenan bersama kita pada pagi hari ini. Tak lupa tentu kami juga mengucapkan salam hangat kepada seluruh peserta kegiatan kita pada pagi hari ini, terkhusus kepada adik-adik mahasiswa hari ini kebetulan kita juga sekaligus sebagai penyambut mahasiswa baru jadi open house sekalian, perkenalan. Mudah-mudahan bergabung sampai akhir bersama kita dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini bersama dengan membaca bahasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menginjak ke acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci yang akan diberikan oleh adik kita Ananda Yasmin kepada Yasmin Pak sudah siap? Siap Pak Pada Yasmin kami bergabungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Rabbana maa khalaqta hada batilah Subhanaka faqina azaban nar Rabbana innaka man tudakhilin nar faqad akhzaytah wa maalil zalimin min ansur Rabbana innana sami'na munadiyay yunadiy lil imani an aminu bi rabbikum faamanna faamanna Rabbana faagfir lana dunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana atina ma wa attana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad shodakallahul abim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim amin terima kasih Yasmin yang telah membacakan ayat suci dengan sangat indah kemudian kita akan berhenti ke acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya kepada bapak ibu peserta kami mohon untuk dapat menghidupkan videonya selamat menikmati selamat menikmati Indonesia kewaksaan pasaran anak air tadilah kita bersatu Indonesia bersatu hidup maka aku hidup bagaikku tetap satu rakyatku semua selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Mars Muhammadiyah selamat menikmati 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 kami bersama juga di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kuliah selamat menikmati 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 bu Yus masih di mute terima kasih Bu Umul sebelum Profidodo menyampaikan materinya nanti Profidodo saya jadikan co-host ya Bu untuk saya perkenalkan dulu untuk beliau Profi Dodo jadi Profi Dodo ini pernah menjadi beliau menjadi kepala Departemen Teknik Kimia ya jadi di dari Universitas Indonesia jadi Kepala Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia dari 2007 sampai 2013 ya Prof ya kemudian juga pernah menjadi ketua APEK Tindo jadi asosiasi pendidikan tinggi teknik kimia Indonesia dari 2009 sampai 2012 kemudian saat ini Brio sebagai editor pada Journal of Natural Gas Science and Engineering dan sebagai kepala atau ketua Cluster Reset Sustainable Energy System and Policy Universitas Indonesia Mungkin sekilas itu yang bisa saya perkenalkan beliau saat ini jadi memang kompeten untuk materi tentang petrokimia dan gas ya silahkan Pak Prof Widodo untuk menyampaikan materinya Sudah kelihatan? Sudah ya? Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita dalam keadaan sehat semua baik dosen mahasiswa dan keluarga kita pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan pada kuliah perdana kali ini di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang saya hormati Kaprodi S2 S1 Tani Kinia dan Pak Dekan saya kira saya senang sekali untuk sharing dengan rekan-rekan teknik kimia tentunya dan mungkin masyarakat keemuan yang energi dan kepada mahasiswa semua ya baik S2 maupun S1 walaupun kondisi COVID-19 kita berusaha tetap semangat melaksanakan pengajaran walaupun agak tidak terbiasa sebelum dibanding tahun-tahun yang lalu baik izinkanlah mungkin saya memperlihatkan tayangan saya yang ini terkait dengan industri minyak dan gas bumi terutama di dalam kondisi energi transisi saat ini jadi kita mengalami perubahan terutama di sistem energi kita yang dulu berbasis fosil seperti pol, minyak, dan gas nah sekarang sedang menuju ke energi yang lebih bersih yaitu renewable energi tentunya industri minyak dan gas sekarang dominan di dalam pengembangan energi dan portfolio investasinya juga paling besar tentunya dengan perubahan tersebut terutama didrive oleh adanya Job 21 Conference of Party di Paris kita bersepakat untuk menurunkan jejak karbon gitu ya nah mau gak mau tentunya industri minyak dan gas harus mengalami transformasi baik dari sisi bisnis maupun inovasi dari sisi teknologi dan lain-lain ini kira-kira yang judul yang akan saya bawakan nah outline-nya adalah demikian kira-kira nanti bagian pertama adalah key driver dari energi transisi itu apa jadi penyebab utamanya apa kemudian pengaruh dan kendala dari energi transisi itu apa kemudian tentunya rekan-rekan di industri atau di institusi lain bagaimana strategi untuk menghadapi energi transisi nah disitu ada dua transformasi dan inovasi kemudian kita sebagai di dunia pendidikan perubahan apa yang harus kita siapkan terutama untuk mahasiswa atau pekerja skill yang diperlukan untuk menghadapi itu nah itu sangat penting karena kalau tidak nanti kita kita ketinggalan kemudian yang terakhir adalah rekomendasi kira-kira apa yang kita harus lakukan itu semua dari outline kuliah kita pagi ini kita mulai aja ke saya agak susah manipulasi oke harus pakai ini tadi sudah dibaca oleh Ketua Kaprodi langsung aja ini riset klaster saya jadi saya punya riset grup yang multidisiplin baik dari ekonomi maupun dari MIPA terkait sustainable energy and policy gitu ya silahkan aja berkunjung di kampus UI kemudian ini suasananya banyak komputer saya dulu nge-lab udah lama sekarang karena COVID banyak kan di komputer di labnya masih ada tapi tidak terlalu banyak sehingga komputasi aja yang paling banyak mahasiswa nah riset topik saya kira-kira seperti ini garis besar jadi cleaner dan renewable jadi cleaner fosil terutama saya di gas masih karena punya S2 manajemen gas kemudian punya S2 teknik sistem energi yang baru mungkin baru 2 tahun 3 tahun jadi kita punya dan mahasiswanya mungkin total sekitar 80-an gitu ya yang lain sih terkait dengan low carbon kemudian renewable energy dan yang terkait terutama di di kita negara kepulauan bahasanya island country dan seterusnya smart energy dan energy security dan sustainability itu kira-kira riset saya ini alumni S3 saya ada yang sudah tua Pak Koyum itu sudah ada yang lebih mudah press credit ada tapi sekarang mahasiswa saya sudah lebih mudah jadi banyak dari PMDSU dan seterusnya LPDP ini adalah generasi S2 sekarang saya punya 6 mahasiswa S2 S3 sorry dan mungkin tambah 1 lagi 7 jadi cukup sibuk mungkin mahasiswa S2 nya bimbingan saya ada sekitar 15 jadi belum S1 nya jadi sekitar 20-30 mahasiswa baik itu nah ini tadi saya salah satu editor di jurnal natural gas saya yang di Elsevier silakan aja kalau mau submit bisa ngubungin saya walaupun belum tentu di jauh bisa masuk karena kalau impak faktor hampir 4 ya kira-kira 3.000 sampai 4.000 paper per tahun jadi cukup banyak jadi tinggal ngalikan aja 3 minimum dapat reviewer jadi saya tiap pagi biasanya ngelongok nyari reviewer yang mau sekarang agak sulit kalau COVID itu baik kita mulai aja dari materinya jadi drivernya seperti apa jadi seperti kita ketahui harga minyak fluktuatif apalagi adanya COVID demand turun sehingga terjadi penurunan saat awal COVID harga minyak di bawah 20 nah sekarang tentunya sudah naik walaupun tidak secara praktis tentunya akan berpengaruh kepada industri migas terutama jadi semua komoditi itu terkait dengan harga krutoil jadi komoditi apa aja kebanyakan terkait dengan harga krutoil karena harga krutoil adalah sebagai driver driver untuk perubahan karena kebutuhan energi untuk industri rumah tangga dan seterusnya nah ini kira-kira evolusi dari dulu orang menggunakan batu bara awalnya disini gak ada kemudian ada era minyak kemudian karena liquid banyak kemudian pengen lebih bersih gas bisa juga aranya beli drone nuklir selanjutnya tentunya kita sekarang menghadapi era jejak karbon rendah yaitu renewable energy kalau dulu misalnya oil and gas tidak semua punya negara oil and gas jadi terjadi dislopasi jadi terutama negara demand tidak punya resource tapi resource-nya di middle east misalnya Indonesia kira-kira setengah-setengah tapi nantinya semua negara akan punya energi terutama matahari angin dan seterusnya jadi itu akan mengadami perubahan yang harus kita siap kalau kita kaitkan dulu pembelajaran orang pakai kohl dan minyak dan seterusnya ternyata ada pengaruh secara global terutama gas rumah kaca seperti kita ketahui conference party dan seterusnya nah sekarang dibalik begitu begitu kita tahu bahwa implikasi dari penggunaan energi kita yang sangat besar berbasis karbon itu CO2-nya sangat meningkat tinggi kalau kita ukur di ruangan kita itu sudah lebih dari berapa 460-an BPM dulu sebelumnya jadi selama periode saya kelep saja bisa saya ukur jadi kenaikan nah itu nggak bisa kita pungkiri nah dari situ sekarang beberapa negara bersebakat bagaimana merubah itu supaya nggak terjadi misalnya banjir dampaknya severe terkait dengan global climate change nah orang mulai menengok ke jejak karbon yang lebih rendah bisa aja fosil tetapi kita modifikasi supaya karbonnya bisa kita tangkap misalnya dengan IGCC misalnya nanti kita jelaskan dan renewable energy itu kira-kira yang terkait dengan pengaruh hubungan keterkaitan energy dengan iklim nah ini kira-kira nanti dari prediksi dari IRENA IEA dan seterusnya lembah-lembaga internasional yang terkait dengan energy kita bisa melihat nanti pada tahun 2050 peran renewable energy dan efficiency sangat besar fosilnya mungkin tinggal sekitar 30-an persen 30-40 persen paling banyak nah konsekuensinya tentunya akan berpengaruh kepada industri migas bukan berarti industri migas akan diserap iya tapi harus survive kita melihatnya tantangan bukan kendala jadi tantangan yang kira-kira nanti kita harus berubah untuk itu nah itulah yang nanti perlu kita diskusikan kemudian kemudian berikutnya di drive oleh adanya pengurangan dari investasi terutama variable renewable energy yaitu TV photo voltage dan wind dan kemudian beberapa misalnya adanya ICT misalnya dengan era internet artificial intelligence dan seterusnya berpengaruh terhadap perubahan yang ada jadi nanti bisa aja kalau kita sekarang listrik dari PLN kita nanti rumah kita ada photo voltage prosumer jadi produser listrik dan konsumer listrik di rumah kita nah akan terjadi perubahan yang sangat praktis jadi tidak hanya grid tapi distributed energi dan seterusnya jadi orang bisa memproduksi energinya sendiri ini kenapa ada garisnya ya lihat garisnya atau di layar saya aja ada pak kenapa ada garisnya ini itu ada yang toret bu Umul bisa dihapus itu dari dari sana atau dari laptop saya keluar siapa yang bisa ngapus ya pak pak Irvan host bu Umul host oke di mana ya anotet ya ini cara ngapusnya pakai yang apa ya pak Pak Irvan bang sampah clear all RSO anotet ada gambar tempat sampah clear Alhamdulillah baik kita lanjutkan aja nah kedepan juga drivernya adalah tadi era kalau sumber kita dulu continue seperti posil kan di work gitu ya kemudian keluar secara continue tapi kalau matahari kemudian angin kan tidak intermittent penggunaan kita intermittent juga jadi kita misalnya nonton TV sinetron jam 7 malam itu PLN peak gitu nah belum lagi nanti kalau ada mobil listrik nanti akad peaknya berbeda jadi fluktuasi di supply dan di demand juga ya kemudian biofuel biofuel ada musimnya juga gitu kan kalau yang kelapa sawit mungkin tidak terakhir baru musim tapi ada beberapa tanaman misalnya biofuel yang tergantung musim jadi nantinya intermittent di dua sisi kalau teknik kimia itu dynamics gitu akumulasi tidak sama dengan nol gitu ya setelah raja masa energi nah nantinya ada akumulasi artinya kita perlu energi storage jadi untuk balancing manajemen operasinya perlu energi storage jadi nggak mungkin nanti kita tanpa energi storage jadi listrik bagaimana menstore gitu ya thermal bagaimana menstore nah itulah nanti flexibility jadi sistemnya lebih komplek lebih flexible jadi tantangan buat rekan-rekan tani kimia misalnya di proses synthesis proses sistem engineering dan seterusnya bagaimana mensiasati operasi manajemen operasi dan seterusnya nah itu tantangan berikut yang penting di dalam kemudian nanti di era ke depan kita akan mengalami perubahan dimana penggunaan listrik itu melebihi penggunaan minyak jadi listrik akan melampaui minyak kenapa bisa demikian karena nanti ada ekses elektrisi terutama yang dari renewable itu akan berpengaruh kepada akan berpengaruh kepada penggunaan fosil contohnya aja jadi nanti kalau ekses listrik maka listriknya disimpan bisa untuk elektrolisis jadi hidrogen hidrogennya diinjek di pipanya PGN bisa bayangkan jadi pipa PGN sudah berkurang karbonnya bisa juga kalau misalnya metanol bapak ibu tahu jadi hidrogen ditambah karbon monoxide ya kan nah hidrogennya dari renewable hidrogen dari elektrisity sehingga metanolnya adalah renewable metanol nah disitulah nanti akan terjadi elektrifikasi industri maupun di semua sektor jadi teknik kimia harusnya tidak hanya belajar proses kimia tapi proses yang bersifat listrik bagaimana membuat listrik atau merubah listrik menjadi kimia istilahnya power to gas power to liquid jadi vice versa kalau dulu teknik kimia merubah kimia jadi listrik sekarang dicoba balik-balik jadi kayak elektrolisis sama fuel cell kebalikan nah disitu pemahaman teknik kimia harus lebih strong karena kedepan itu teknik kimia banyak belajar listrik bukan kilang minyak malah kilang listrik lebih banyak nah disitulah pentingnya untuk disini nah kita lihat tadi kebutuhan listrik nyelip kebutuhan minyak bisa dilihat yang merah nah coal sama gas akan ditahan terus gitu mungkin gas akan naik sedikit disitu kira-kira prediksi dari beberapa tadi untuk memenuhi target yang emisinya rendah nah berikutnya disitu ada beberapa istilah yang terkait NSC Transition NSC Transition itu simple aja dari sistem yang unsustain jadi tidak berkelanjutan menjadi sistem yang berkelanjutan bisa diilustrasikan dividisikan mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti pada prinsipnya adalah transisi menuju low carbon atau clean lebih clean ya jadi prinsipnya itu nah nanti perubahan di kurikulum kita dari kimia saya pendidik jadi harus sudah mulai dikenalkan transformasi yang sifatnya nanti jejak karbon rendah gitu di pelajaran sustainability terutama lingkungan ekologi dan seterusnya harus ditekankan juga supaya pemahamannya lebih bagus oke jadi itu terkait dengan diminisi NSC Transition nah sekarang kita melihat dari sisi dampaknya seperti apa kalau terjadi NSC Transition dan kesiapan kita seperti apa atau kendalanya seperti apa biasanya yang incumbent atau yang sudah tua agak susah berubah gitu ya tapi kan anak-anak muda apalagi yang kita didik orang-orang muda itu harus cepat berubah adaptif gitu ya kita gak kepingin mendidik mahasiswa tapi kurang adaptif karena perubahnya sangat cepat nah gimana adalah menghadapi transisi nah kita mulai dari dampak yang utama ke depan nantinya adalah keberadaan energi lebih bersih dan affordable reliable gitu dan berada dimana-mana jadi nanti tidak ada ekspor komoditi dalam bentuk fosil gitu bisa jadi ada ekspor dalam bentuk listrik jadi Australia kan negara panas dia punya VV nanti disalurkan Singapur ya jadi Singapur import listrik gitu jadi secara fisikal berubah consumer behavior kalau dulu kita naik mobil internal combustion engine berikutnya nanti naik mobil listrik rumah kita rooftopnya gentingnya nanti ada VV nah bagaimana pasar kalau pasar listrik sekarang harga listrik tetapkan kalau nanti tidak demikian harga listrik berubah setiap saat hourly jadi misalnya listrik murah jam 00 saya charge mobil saya atau yang lain itu pada jam 0 pada tengah malam murah soalnya jadi tarif listrik nanti berubah sesuai dengan waktu nah yang kedua adalah berubah dari sistem energi fosil yang tidak sustain tidak berlanjut fosil ke sistem energi yang abundance matahari kan ada terus dan almost hampir setiap negara punya kecuali di kutub sana kemudian dampaknya adalah negara yang kaya akan fosil seperti kita Middle East dan lain-lain maka akan mengalami disrupt disruption ya nanti karena demandnya turun ya kan mau gak mau sekarang misalnya PGN mungkin pertumbuhannya cuma 3% mungkin PLN juga demikian 2-3% dibanding dulu ya mungkin elastisita 1 kalau pertumbuhan GDP 5% ya pertumbuhan dan ASI 5% sekarang tidak nah itu perlu diperlihatkan nanti kaya apa mesti tapi disruption kemudian tentunya negara-negara yang berbasis fosil harus mengadopt sistem keekonomian yang bervariasi atau baru gitu sistem baru kalau enggak nah sekarang kan beberapa negara Middle East sudah punya misalnya karena disana panas kan punya fotovoltaik yang besar ya Iran punya nuklir walaupun punya fosil nah disitulah yang penting terjadi transformasi dari dampaknya itu men-challenge kita untuk berubah nah ini kira-kira perubahan yang dari sistem terutama minyak dan gas bumi dari sisi supply kita harus melihat yang unconventional jadi tidak unconventional aja misalnya di deep water major gas hydrate kemudian CVM dan seterusnya ya kan kemudian teknologi dari pengeboran atau seismiknya sudah advance nah itu akan berpengaruh dari sisi upstream kalau dari sisi demand tadi ada mobil strike ya kan demandnya berubah kemudian utility grade dan seterusnya climate regulation semakin strike jadi mau nggak mau industri minyak harus menyesuaikan dari sisi supply maupun dari sisi behavior consumer konsumernya sudah bisa kalau dulu pokoknya asal kenyang energi kalau sekarang kenyang dan sehat jadi kenyang dan sehat energinya jadi jejak karbonnya kecil nggak karena nanti kan ada standar ISO misalnya 14 ribu ke atas itu kan berdasarkan LCA jejak karbon ya nah itu yang nanti akan merubah industri nya untuk berubah tidak boleh diem kalau diem akan gilas yang lain nah dampak lain adalah beberapa industri besar seperti industri minyak yang besar dia akan sangat sensitif terhadap perubahan daripada harga sehingga asetnya menjadi stranded jadi mengalami kerugian nilai asetnya makin lama makin turun nah itu konsekuensi dari disruption sekarang apalagi ada covid jadi berat industri karena ada demand yang turun kemudian orang lebih concern terhadap yang bersih nah itu double tax sehingga kena dua serangan sehingga kalau diserang orang harus kita mempersiapkan lebih kuat lagi karena yang nyerang kita dua nah itu itu perlu dipersiapkan kemudian terjadi perubahan dari resource tadi resource-nya tidak hanya konvensional fosil tetapi juga unconvensional dan dan jadi kalau dulu kita makan nasi aja kalau sekarang mungkin nasinya tidak nasi aja nasi jagung apa gitu ada banyak pilihan yang kita bisa milih yang sehat mana nah itu akan merubah daripada pola industri migas nah ini bisa dibaca nanti kalau ini di Indonesia tadi secara internasional kalau di Indonesia seperti apa biasanya industri incumbent terutama oil and gas itu banyak intervensi politik ya dan terkait dengan long term agreement terkait dengan export jadi mafianya banyak gitu ya jadi mafia China terkait dengan coal dan seterusnya nah itu banyak kalau Bapak Ibu baca aja di scientific journal ada energy research and social science itu bisa dilihat di air severe banyak-banyak terkait dengan ilmu yang disini political is the rest kemudian aktornya karena melibatkan pemerintah dan government gitu ya tendensinya memprotek kepada incumbent karena jangan-jangan milik pejabat juga jadi kalau dia berubah dia rugi dia gak mau relaktan gak apa-apa kan konteksnya akan konteks tetap konteks koridor scientific jadi yang karbon intensif seperti coal dan seterusnya akan berkelit disitu kemudian berikutnya policy maker terutama elektrisiti dan seterusnya tetap mempertahankan coal karena supaya batubaranya laku jadi berapa industri misalnya misalnya produksi dari PLTU China PLTU China juga membawa industri coal supaya laku dipakai sendiri nah disitu sulit untuk kita jadi itu salah satu barrier kemudian kalau digital yang melaksanakan tugas energi kan Pertamina sama PLN yang besar jadi state-owned enterprise atau public service obligation ya PSO gak punya banyak uang karena harganya dikontrol oleh government jadi spending untuk investasi baru itu itu berat buat dia nah itu salah satunya adalah jadi kita masih tergantung investasi terutama dari luar karena diregulasi oleh government harganya nah kalau kita lihat di grafik ini revenue dari oil and gas kita sebetulnya sudah kepakai untuk subsidi jadi gak ada spending money untuk investasi ke renewable dan seterusnya R&D nya gak bisa berkembang karena itu karena tadi kita diregulasi kita masih suka di subsidi nanti rekan-rekan mahasiswa kalau orang tua kalau orang tua kita kalau anaknya mandiri seneng jangan suka anaknya disubsidi sama juga kita ini era sudah renewable era minyak itu kan era tahun 70-an 40-an dari sekarang kok gak dewasa jadi kita gak bisa bayar posil posil kan tua kalau kita gak bisa bayar elektrik vehicle wacar tapi kalau kita gak bisa bayar yang posil aneh nah disitu paradigma berpikir untuk subsidi harus dirubah dilemahnya kita jangan suka dikasih kan suka langasih nah disitu penting kita terjebak disini makanya kadang-kadang banyak protes itu sebetulnya gak apa-apa subsidi tapi yang membutuhkan bukan yang tidak butuh menerima subsidi disitulah pentingnya kita punya etik merubah paradigma berpikir dari pemahasiswa kita nah berikutnya adalah semua undang-undang energi yang di kita itu seolah-olah pasal tiga-tiga itu jadi semua kekayaan negara dipegang oleh negara gitu kan coba kalau kita berpikir kalau saya negara konsumen pengen harganya murah atau mahal murah dong tapi kalau saya produsen pengen apa pengen mahal nah itulah kekacauan menetapkan harga pricing policy di kita masih belum fair jadi disitulah masih bingung kita itu kekayaan negara kita cukup enggak kalau cukup enggak apa-apa repotnya kan minyak sudah import nah kalau kita hanya menanggung semua akhirnya subsidi ya kecuali kalau Arab Saudi gitu ya enggak apa-apa karena punya resource yang kaya nah itu yang perlu dipikirkan nanti mungkin yang dari UMJ itu ada yang jadi pejabat gitu lembaga ting-teng harus pintar ada yang pintar jangan sampai gitu yang decision making kalah pintar sama player karena gajinya pegawai negeri lebih rendah kalau di Singapura kan kembali kalau dulu kita masuk Bapenas itu kan pride-nya tinggi gitu ya rencang kalau sekarang kan enggak kebalik nah ada sanggarus semua karena harus ada di pengusaha tapi ada yang cerdik yang dari decision making supaya kacamatanya bisa luas jangan terjebak hanya politik nanti politiknya enggak ada ilmunya susah ngaturnya tambah ngaco banyak sekarang seperti itu oke kita lepas dari politik tapi sekali kita nah bagaimana status oil and gas industri kita tadi uncertain oil and gas jadi undang-undangnya belum selesai gitu unclear objektif tadi state budgetary atau social welfare tadi harga murah atau harga rendah harga mahal gitu masih bersifat oligopoli artinya kompetisinya enggak banyak gitu semua dikuasai oleh ya itu-itu juga rezim harganya masih diatur oleh negara political and social cost jadi susah masuk cash flow-nya Fertamina sama PLN karena ada politik dan sosial di dalam financing coba bayangkan yang ilmu ekonomi kemudian masukkan sosial dan political cost di dalam financing gimana kita ngitungnya ya kemudian kemudian kita menggunakan unconventional kurang inovasi yaitu terkait dengan SDM dan seterusnya tugas kita untuk tadi supaya kita dengan dibanding dengan negara tetangga aja kita kalah kan mestinya knowledge economy bukan sumber daya alam ekonomi sumber daya alam sudah tidak lagi jadi sosial SDM nya sorry SDM nya yang penting bukan sumber daya alamnya lagi saya kira sudah banyak yang tahu tapi untuk mendidik dan seterusnya sampai itu knowledge nya tinggi kan mahal nah ini perkiraan daripada bagaimana manajemen sumber daya alam kita state budgetary baru dikasih ke masyarakat ada negara yang gak peduli jadi uangnya tidak dari resource rent dari SDA itu gak dipegang pemerintah yang penting nyampe ke masyarakat repotnya kalau ditahan pemerintah kemudian di korup berarti gak nyampe masyarakat nah disitu penting untuk pemahaman lebih makro jadi anda anak-anak teknik boleh tapi harus belajar lebih luas lagi tidak hanya teknikal jadi policy penting regulation harus pahak financing apa lagi itu penting nah disini political social cost itu masuk ke pertamina sama PLN PSO mestinya boleh pemerintah kalau PLN rugi harus subsidi contoh simple misalnya gini harga listrik secara finansial naik DPR gak mau menaikkan terus siapa yang nanggung akhirnya PLN yang nanggung pertamina yang LPG Pak LPG LPOB Aramco aja sudah segitu satu liter satu tabung kecil sekian jangan dinaikkan masyarakat kasihan akhirnya pertamina cross subsidi itu jadi gak fair lagi nah gak boleh financing itu dicampur aduk social political cost jadi itu penting di dalam pemahaman policy nah yang terakhir terkait negara kita kita punya target kan kebijakan energi nasional tapi targetnya belum tercapai di gambar sebelah kanan itu adalah target dan capai nah itu perlu nanti disiasati seperti apa tugas Anda juga yang mahasiswa generasi muda Anda punya tugas untuk mencapai baik kita sudah sampai bagaimana strategi untuk adaptasi terhadap energi transition jadi terutama untuk oil and gas yang pertama adalah transformasi kemudian yang kedua ada inovasi jadi kita mulai dulu dengan transformasi nah ada beberapa yang strategi dari perusahaan minyak adalah yang pertama adalah mentransformasikan bisnis bukan lagi sebagai oil and gas bisnis tapi sebagai energi bisnis jadi energinya lebih luas tidak hanya oil and gas jadi nanti bisa jadi Pertamina punya listrik juga PLN punya batu barah jadi perusahaannya lebih perusahaan energi jadi lebih luas bisa aja nanti sekarang kan Pertamina punya divisi pembangkau punya divisi renewable tidak hanya divisi oil and gas nah itu harus mentransformasikan diri seperti itu berikutnya adalah efisiensi jadi kondisi sulit begini biasanya dipangkas dulu adalah bagaimana production costnya lebih rendah kencangkan pinggang yang nomor dua kemudian yang ketiga terutama yang jangka pendek kita dulu menggunakan oil atau coal kita menggunakan yang lebih cleaners lebih bersih metan kan siapat hidrogennya empat karbonnya satu kalau minyak dua banding satu kalau coal bisa kurang dari satu biumais 0,1 jadi itu nah sekarang penggunaan gas kita belum optimal transportasi belum gas itu baru industri pupuk pembangkit industri kimia industri pembangkit yang untuk residensial itu ada jargas tapi yang lain belum ada nah ini tugas anda nanti yang LNBS jangka dekat adalah di bisnis gas mungkin perlu inovasi kemudian yang keempat adalah mengeksploitasi tadi unconventional sama renewable resource petamina kan punya geotermal ya punya misalnya metane hidrit dan seterusnya renewable bisa aja ya bio dan seterusnya kemudian yang dua terakhir saya kira itu terkait dengan net zero dan sekarang kan sudah ada apa ya setiap industri migas harus memenuhi kriteria hijau sustainability report dan seterusnya jadi dia harus menyefisensikan atau mereduce emisinya atau istilahnya proper di KLH proper jadi semakin lama semakin dilihat itu kemudian terakhir adalah investasi tadi low carbon energy bisa aja energy storage renewable hydrogen biofuel dan seterusnya itu sangat penting jadi ini kira-kira yang transformasi yang perlu dilaksanakan di sekitar ada 6 point yang penting nah ini kira-kira transisi dari traditional oil company menjadi integrated energy company nah Pertamina kayaknya sudah berubah ya jadi holdingnya dan seterusnya jadi usahanya tidak hanya minyak aja itu ada natural gas clean uncommercial renewable dan listed jadi perusahaan oil and gas punya listrik kalau Anda misalnya ke Osaka Osaka gas itu di regasifikasi terminal dia punya pembangkit listrik jadi perusahaan gas punya pembangkit listrik tapi kalau Anda ke Tokyo elektrik di perusahaan PLN Tokyo Anda di satu sistem kontrolnya dia ada regas ada PGE-nya di dalam PLN jadi terjadi istilahnya integrasi horizontal jadi bisnisnya berintegrasi horizontal jadi mengefisienkan nah itu yang penting dilakukan nah ini kita lihat dari laporan terakhir body mapping untuk perusahaan minyak besar ada yang sudah konsum terhadap energi transisi ada yang konvensional yang terutama perusahaan dari Amerika tidak terlalu interes seperti Exxon Conoco Philippe gitu dibanding rekannya dari Eropa Shell paling leading BV Equinor dan seterusnya lebih concern listrik untuk renewable ya portfolio dispersifikasinya sangat bagus terus dan seterusnya nah silakan aja Pertamina atau perusahaan PGM seterusnya lebih ke arah mana saya belum melihat misalnya di orientasi korporatnya seperti apa itu penting nanti Anda kalau tidak kerja di oil and gas bagaimana transformasi dari bisnis dari bagi perusahaan oil and gas di Indonesia oke nah kalau mau detailnya ada laporan IEA tahun 2020 terkait dengan bisnisnya kalau bulatan yang gelap itu serius dia disitu kalau yang putih berarti tidak concern kalau setengah setengah nah coba Anda lihat disitu jadi perusahaan gas sudah bekerja di CCUS Carbon Capture Utilization and Sequencing EOR kemudian yang low carbon gases Evan Geofuel seperti second generation Geofuel dan seterusnya kemudian perusahaan TV misalnya atau total punya perusahaan TV ya photo voltage dia punya jadi wind misalnya dan seterusnya dan perusahaan listrik nah berubah kan jadi gas credit baru jadi Anda harus coba nanti di download aja kalau mau tahu secara garis besar nanti kalau Anda jadi leader di oil and gas industri tentunya harus tahu yang makro juga jangan terlalu teknikal boleh teknikal teknikal harus tetapi secara pengetahuan makro harus lebih luas nah yang jarak dekat jadi midterm kita menggunakan gas itu sebagai jembatan menuju renewable tadi kan coal sangat carbon sangat intensif carbonnya renewable near carbon nah gas itu di tengah makanya kalau Anda ke website-nya IGU International Gas Union bahwa sekarang adanya golden age of gas jadi eranya gas sebetulnya sebagai bridge cuma kalau di kita perusahaan gasnya malah belum nah disitu tantangan Anda yang di oil and gas terutama gas bisa memanfaatkan momentum itu kalau bisa bagus itu karena bersih lebih bersih dari minyak dan coal tetapi lebih murah dibanding renewable gitu jadi kompromi ada kompromi disini nah coba lihat di Spanyol misalnya di Spanyol itu solar dan wind sudah banyak jadi intermittent kan jadi solar itu berbeda sama wind pada waktu siang hari dia nah gas adalah karena sifat pembangkit gas sebagai piker kapan butuh bisa dinyalakan maka gas sebagai balancing jadi kalau malam gak ada sinar matahari gas lah yang nyala sehingga di Spanyol masih bersih karena yang paling kotor adalah gas yang lain renewable nah disini nanti ada peran storage dan seterusnya yang flexibility tadi kayak gini jadi dilihat hourly atau daily jadi nanti di ilmu teknik kimia saya kira masih berlaku gitu jadi kalau NRC multidisiplin ada rekan dari mesin teknik kimia anda harus bisa kerjasama gitu ya dari listrik gitu kan nah ini penting nanti anda bagaimana mempersiapkan skill anda untuk bisa misalnya perusahaan gas sudah bisa ngecok capture ini saya lihat mungkin di Indonesia belum nah kan kan harus ada nah berikutnya adalah di perusahaan gas dan minyak akan terjadi merger dan akisisi MA itu merger dan akisisi anda lihat dulu misalnya start oil standard oil kemudian jadi saffron exon bb gitu ya kemudian royal dutch perancis jadi itu aja Amerika kemudian Belanda sama Perancis yang besar kan itu yang jadi sekarang royal dutch dan seterusnya sel ya nah interaksinya di beberapa dunia dikuasai anda lihat kuenya itu kue oil and gas yang di sebagian kanan itu ada kuenya Amerika paling besar Indonesia berapa persen anda bisa lihat itu itu perusahaan perusahaan besar itu yang berbekeran karena di eksplorasi produksi Pertamina juga belum terlalu besar mungkin sekarang sudah ya karena sebagian sudah dialihkan ke Pertamina mudah-mudahan bisa bisa bertambah terus lihat aja sharenya itu memang kita gak kaya dibanding yang lain Amerika kaya itu oke bisa bayangkan kan ini adalah evolusi tentang bisnis dari perusahaannya baik itu tadi yang transformasi jadi transformasi bisnisnya seperti apa harus berubah harus saving dari sesuatu yang konvensional ke yang lebih baru harus dipersiapkan gitu nah sekarang adalah gateway growth itu membunuhkan inovasi jadi tanpa inovasi kita gak bisa tadi melakukan transisi kita melakukan terobosan berpikirnya outside the box misalnya mulai ide liar boleh tapi kamu ada berbasis kepada scientific gitu ya nah itu pada saat belajar di S1 atau S2 itulah momen anda belajar kalau dosen kan ngecoach tapi anda punya kemampuan belajar sendiri gitu ya active learning kan sekarang jadi kalau kuliah ya paling 4 tahun di luar itu anda banyak belajar gitu mestinya lebih belajar terus gitu jangan sampai berhenti ya karena keadaan sehari-hari itu-itu juga yaudah itu-itu juga gitu harusnya berubah oke kita mulai dari ekoinnovasi nah ini kira-kira dana perusahaan migas yang sudah mengalir ke renewable jadi mungkin maaf agak kecil yang sebelah kanan itu kalau dilihat renewable total itu paling tinggi BP kemudian Equinor dan seterusnya karena dia investasi di renewable silahkan nanti detailnya ada di IEA ada di IRENA anda bisa download gratis saya buat TPT ini cuma 2 hari ya kemarin gitu ya nah coba dilihat nanti dengan mudah anda bisa lakukan sendiri jadi anda lebih pintar dari saya gitu ya yang mudah-mudah tentunya udah jago internet dan seterusnya nah kira-kira teknologinya yang ke depan apa jadi untuk menservice terutama listrik ya NSI integration itu terutama digital ya kan era digital kemudian energy storage itu perannya penting di energi integrasi tadi integrasi gas dengan listrik integrasi VV dengan gas dan seterusnya kemudian di sektor transportasi jadi enabler teknologi transportasi adalah nanti anda punya bisnis elektrik vehicle baterai baterai teknik kimia itu ya kan elektrolizer teknik kimia lagi kan VV itu kan photovoltaik material sains teknik kimia lagi juga jadi hampir semuanya biofil apalagi ya building nah disini jarang jadi bisa juga teknik kimia bekerja di building cooling bisa kan bergerasi dia cari lighting LED materialnya data ya mungkin punya smart home system misalnya anda punya IT dan seterusnya kan ada industri tentunya apalagi chemical kan nah itu kemudian yang lihat yang paling tengah itu biasanya perusahaan gas itu CCUS tadi dan seterusnya renewable energy oke ya jadi anda lihat di world economic forum itu aja kalau di tebel bukunya ya nanti dibaca nah ini kira-kira inovasi di upstreamnya mungkin rekan-rekan yang dari oil and gas upstream penggunaan paling artificial intelligence super komputer digital field seismic itu sudah IT semua ICT lah jadi lebih kan kayak mendeteksi di dalam perut bumi gitu ya jadi ada alat sensor dan alat komputasi yang lebih canggih gitu data analytics dan seterusnya silahkan aja baca big data ya machine learning misalnya dan seterusnya jadi anda harus me-lag ICT sekarang jadi apa itu big data machine learning IOT ya anda bisa kontrol pipi anda dari HP dan seterusnya itu di upstream nah ini bisnis baru yang mungkin dulu belum ada ya terutama untuk listrik yang intermittent jadi nanti bisnis baru misalnya coba saya tanya apa itu agregator misalnya apa itu peer-to-peer electricity trading jadi nanti misalnya peer-to-peer anda punya PV di rumah di RW anda bisa jualan ke tetangga jualan listrik ke tetangga peer-to-peer kayak koperasi gampangannya koperasi tapi koperasi listrik PV PLN tidak bisa ngapa-ngapain dan sekarang ada istilahnya net metering jadi anda kelebihan listrik bisa jual ke PLN kalau anda butuh listrik anda beli dari PLN net metering sudah ada sekarang nah itu kan belum ada dulu nah itu bisnisnya banyak berkembang di dunia kemudian energy services community ownership PSU itu lebih ke rural jadi istilahnya indogenous economy nah anda bisa nanti kerja di lapangan di daerah ruler community jadi orang tentang ikimnya gak harus kerja di urban semua go ke pertanian dan seterusnya ngerti energy tapi ngerti agro agro voltax sekarang ada jadi foto voltax dimanfaatkan untuk agro modern gak tergantung cuaca nah disitulah inovasi kalau perancangan pabrik di teknik kimia itu gak usah pabrik kimia sudah habis itu sekali-sekali yang belum ada pabriknya gak apa-apa kalau saya ditanya perancangan pabrik produk saya gak kehabisan ide banyak biasanya orang bingung judulnya apa judul setiap tahun saya bisa bikin berapa juga bisa jadi jangan hanya tradisional gitu yang inovatif supaya tadi nah kita harus berkembang mohon untuk kita harus berkembang untuk mahasiswanya lebih kreatif nah belum lagi di sisi market sistem itu butuh engineer semua jadi silakan aja enabler teknologinya tadi kan sudah bisnis barunya apa nah kalau Anda bikin startup company misalnya di Afrika kan banyak PSU kalau ditanya apa itu PSU jangan-jangan gak ngerti gitu loh baca itu nah itu kan Anda punya bikin startup company masa mukama dia kalau mau binus misalnya iya kan iya nah itu banyak gitu jadi gak perlu cari kerja gitu ya kan bikin kerja sendiri kan mukama dia punya jaringan yang luas ya di daerah dan seterusnya saya kira inovasi sangat banyak gitu ya nah silakan aja itu tapi bisnis baru yang kreatif gitu ya sekarang kayak go food dan seterusnya go food energi gitu ya misalnya ya itu go food biochemical dan seterusnya silakan aja kan obat sudah dan seterusnya nah silakan aja mesti ada opportunity yang baru oke ya jadi ini opportunity nah mungkin saya cepat aja mempertunjukkan CCUS itu apa ya jadi ini nanti jadi ada renewable gas misalnya biogas gitu ya mungkin gampangnya tapi yang lebih modern hidrogen kalau dulu dari sin gas metan atau petroleum mungkin lain lagi hidrogen dari renewable elektrik hidrogen hidrogen dari listrik listriknya dari renewable dari mana Pak dari motor voltage bukan dari pembakaran bukan internal combustion engine ya dari situ atau dari sinar matahari bisa aja thermal dan seterusnya kemudian CCUS adalah tadi fosilnya dipreteli karbonnya sebelum digunakan kan ada CO CHO ya HO nya silakan tinggal karbonnya dipreteli kemudian diinjek ke perut bumi underground storage CCUS sequencering jadi misalnya untuk coal itu bukan gak bisa dipakai nanti tetap Anda misalnya perusahaan fosil Anda memahami CCUS jadi Anda biadikan sin gas sin gas dipisahkan karbon monoxide nanti pakai WGS jadi CO2 hidrogen CO2 CO2 nya ditangkap seperti meadea kemudian diinjek cuma harganya lebih mahal sekarang masih mahal tapi nanti akan lebih murah nah pelajari mungkin rekan-rekan yang dari perminyakan di underground storage kan ada reservoir itu jadi salt carbon depleted oil and gas reservoir dan seterusnya bisa dipakai untuk menyimpan CO2 nah itu ke depan perlu dilihat sujinya sudah ada di Indonesia walaupun belum detail nah disitulah nanti kesempatan Anda untuk jadi memimpin kan belum ada tetangga yang tahu itu Anda tahu dulu Anda kerjakan dulu nah itu opportunity banyak nah ini CCUS bisa yang dari misalnya pre-combustion po-combustion OC fuel apa itu saya tidak menerangkan satu-satu absorpsi capture kan sudah tahu itu teknik kimia silakan saja CO2 dibaca nah utilisasi CO2 coba bayangkan CO2 itu kayak circular economy Anda bakar kan jadi CO2 sama H2O nah sekarang CO2 bisa dimanfaatkan pakai apa coca-cola sorry kelegean keluar lagi enggak jadi bisa juga jadi misalnya bahan bangunan bisa enhanced recovery misalnya terkait gas CO2 flooding gitu ya nah ada banyak utilisasi bisa Anda lihat sini banyak jurnalnya ada sama dengan judul ini CO2 utilization design direct keluar itu elsewhere ya CO2 utilization bagaimana memanfaatkan CO2 CO2 itu takloknya kalau sama hidrogen CO2 jadi hidrogen bisa jadi metan bisa jadi metanol ya kalau hidrogen ketemu nitrogen jadi amonia dan seterusnya nah bisa jadi urea CO2-nya dari karbon dari cerobong itu dijadikan urea nah banyak lagi itu ya nah tetangga kita di NUS itu hire Profesor Aresta yang dari Itali anaknya dan seterusnya untuk bikin research center CO2 utilization di NUS ya dari dunia juga itu nah kita jangan ketinggalan gitu kita kan SDM banyak paling yang kerja di NUS itu orang Indonesia juga kita harus melidik lah gitu ya gak harus punya semua biaya yang penting kepalanya punya ide gitu baru nanti minta padekan atau bu kacur iya atau tak dulu oke ini lanjut aja nah ini istilahnya chemical looping kenapa yang gak tahu chemical looping jadi nanti CO2 dari jokobong asap itu pembakaran tidak sempurna ada chemical looping nanti Profesornya itu LS Fan ahlinya bukunya chemical looping nanti dari Ohio University kalau gak salah nah disitu chemical looping CO2 dijadikan kayak bahan bangunan jadi itu jadi Anda menggunakan chemical looping jadi CO2 di capture jadi bahan bangunan batu-batu untuk bangun nah perusahaan komersial sudah ada di Inggris kemudian di Kanada dan seterusnya Anda baca laporan IEA yang baru tahun 2019 kalau gak salah itu sudah ada perusahaan ya menggeluping Anda belajar lah sesuatu inovasi saya kira di TNI-KIMA sangat banyak cuma ya perlu kreativitas gitu berdoa yang baik gitu niat yang baik jangan niat doang gitu pas waktu endurance gak anda misalnya ngerjakan tekun gak baik malas gitu ya kadang-kadang kita lembanya disitu konsisten gak kita sama tetangga kita kadang-kadang kurang konsisten kita saya tuduh teman belajar saya orang Cina orang Korea dia ragi sekali gitu ya kalau kita ya itu dulu lah sekarang kamu lebih ragi oke ya nah ini yang untuk oil and gas adalah CO2 grading jadi CO2 bisa untuk enhance recovery bisa juga untuk enhance gas recovery ya silahkan aja bisa lakukan untuk tesis S2 atau S1 juga boleh nah nah sekarang ke low carbon metan atau renewable hydrogen itu satu yang benih juga jadi ada yang itu biogas sudah tahu ya yang atas nah nantinya adalah peran elektrolisis elektrolisis selama ada listrik murah terutama listrik yang jejak karbonnya rendah itu bisa anda jadikan hidrogen pakai elektrolisis elektrolisis semakin lama kayak baterai semakin murah ya nah akan menggantikan steam reforming dan seterusnya nah siap-siap orang jani kimia yang steam reforming siap gak laku nah itu perlu jangan dikasih terus ilmunya steam reforming jaman bahaya gitu ya topso sekali-kali dikasih yang lebih agak yang depan gitu hingga karena nanti anak muda biasanya bisa mendapatkan opportunity nah disitulah inovasi kita di dalam pemahaman oke nah ini harganya kita lihat itu yang posil yang bawah gas kemudian yang atas itu yang dari bergaung ya oke oke itu kira-kira yang terkait dengan harga masih mahal tapi makin lama makin murah karena menggantikan itu lebih murah lebih murah lebih murah coba coba anda lihat dari posil kemudian yang dari elektrolisis itu yang sebelah bak kanan itu sudah lebih murah oke itu yang kemudian ini elektrolisis yang tadi bisa berasal dari mana-mana dari solar wave hydro dan seterusnya atau biotermal kemudian ada yang seperti dari thermal solar photovoltax dan seterusnya photobiological mungkin anda sudah kenal ini saya lewatin aja nah ini biomass pathway juga tapi hati-hati biomass untuk produksi hidrogen itu karena rasio hidrogen karbonnya itu 0,1 berarti banyak mengeluarkan CO2 bukan hidrogen ya kecuali CO2-nya pak circular bisa jadi diserap tumbuhan gitu tapi cepat mana bakar sama tumbuhan nyerap CO2 nah sekarang energi dari matahari ini sudah kita kenal jadi ada solar thermal ada solar PV nah yang penting adalah solar divine ring hilang matahari sudah kenal ya itu sudah jadi pakai elektrolis bisa pakai listrik bisa pakai foto jadi sinarnya tapi anda bisa meng-capture CO2 tadi dan seterusnya nah kita kalau dulu kilang minyak sekarang nanti akan ada kilang matahari jadi source energinya dari matahari ya udah gak menggunakan fossil lagi nah itu penting untuk anda pelajari walaupun masih dalam tahap riset ya biofuel saya kira sudah kenal semua ya ini saya cepat aja sudah kenal biofuel tapi hati-hati strateginya ya kalau dari lipid dari pit stock yang stride vegetable oil gak apa-apa karena memang kayak hidrogen tapi kalau biomesk selurusik miskin hidrogen untuk memimik seperti minyak itu kan 2 banding 1 ya boleh anda pakai biomesk tapi kamu mengeluarkan CO2 lebih banyak gitu maka harus dilihat LCA-nya life cycle analisis jejak karbonnya dilihat jadi bukan berarti bio itu selalu lebih jejak karbonnya lebih rendah bukan demikian ya apalagi kalau CBO itu bakar hutannya lebih banyak CO2-nya 60% dibanding yang untuk proses bikin CBO ya nah itu harus anda belajar ilmu ekologi ilmu lingkungan misalnya LCA kan diberi dari cradle to gate cradle to cradle dan seterusnya oke ya nah ini raca masa dan ekonomi ya kalau ada raca masa energi kalau ini ada raca masa energi dan ekonomi ini anda yang biofuel punya filosofi ini enggak ini filosofinya sangat bagus Sang masih muda profesor dari Australia di NFC and Environment Royal Society Chemistry impact factor tinggi nah coba anda lihat disini ada yang cukup bagus untuk roll of thumb-nya jadi nanti anda bisa belajari di papernya ya jadi sini oke nah ini sudah umum ya lignosilusik jadi second generation biofuel lewat aja nah ini drop in yang Pak Baggio itu adalah yang ini ya oksi hidrogenasi silahkan aja tapi harga CBO-nya mahal aja kalau mau harga 20 ribu ke atas ya boleh kecuali di blend di blend tapi drop in enggak bisa sendirian karena lubricity-nya jelek jadi perlu anda lakukan assessment itu terkait spesifikasi engine nah kita sukanya BB-nya banyakan B40 dilihat speknya gitu kecuali maksa perusahaan pabrik mobil gitu harus kita speknya aja Indonesia enggak ngikuti dunia itu kandungan airnya enggak ngikuti halusilus juga gitu kecuali kita punya perusahaan mobil gitu kita bisa tapi kalau Jepang dipaksa mungkin ya agak relaksan nah berikutnya energi storage dan wheel cell tadi kan jadi intermittent tadi butuh storage nah silahkan anda belajar ini tani kimia semua ya baterai dan seterusnya ya padahal yang pamit storage itu skala besar skala kecil baterai litium dan seterusnya ya sangat banyak topik-topik riset dan itu yang anda belajar baterai silahkan aja belajar ujungnya molekul jadi chemical engineering is chemical engineering and then lebih detail lagi chemistry chemical engineering is oke riset-riset di orang chemistry atau biologi gitu ya kecuali anda melindungi dan seterusnya ya dulu saya mikro sekarang sudah tua asusan mikro jadi lebih suka ke makro sudah gak detail lagi saya gitu oke semikonduktor ini ya nanti fotovoltaik dan seterusnya elektrokimia lah gitu anda punya pelajaran elektrokimia belajar material semikonduktor dan seterusnya saya kira silahkan fuel cell apalagi saya udah tinggalkan S3 saya 4 fuel cell saya sudah gak mampu lagi membimbing fuel cell sehingga ya saya boleh simulasi fuel cell sudah tua saya gak punya asisten ya oke oke ini fuel cell lewat aja kebalikan elektrolisis nah yang penting ada renewable chemical tadi nah ada namanya power to age jadi bikin kimia dari listrik gitu aneh kan nanti ada listrik kelebihan yang murah maka dari fosil gak bisa ngimbangi dari listrik maka akan bila bisa membuat amonia dari power elektrolisis nitrogen nanti ketemu nitrogen jadi ammonia tambah CO2 capture carbon capture jadi urea ya kemudian jadi metanol ya jadi metan sintetik metan dan seterusnya GTL dan seterusnya silahkan belajar judulnya perancangan pabrik power to x gitu ya ya gak apa-apa gitu pak gak ekonomi ya perancangan kan gak perlu itu kamu ngerancang langsung ekonomi lucu juga gitu kan kadang-kadang gitu saya tanya pak ini kan gak ekonomi ini belum futuristik justru kamu harus belajar futuristik jangan cuma sekarang aja bapak kamu udah bisa nanti yang belajar yang bapaknya gak bisa nah disitulah peran daripada anda harus punya inovasi tadi nah ini yang metanol production ini dilakukan Irena baru jadi saya download baru gambarnya bagus anda bisa baca bagaimana memproduksi metanol terutama dari renewable electricity ya nah disitu harganya sudah semakin dekat nanti pabrik metanolnya tutup ganti pabrik listrik gabung dekat-dekat lah sama orang PLN sekarang gitu ya sorry ya perlaminan punya punya listrik juga gitu kan jadi Pertamina punya listrik PLN punya gas masih selesai gas itu mendirikan anak perusahaan gas di PLN jadi PLN punya anak perusahaan gas Pertamina nanti punya anak perusahaan listrik ya itulah integrasi daripada inersi company maaf oke ya jadi belajar metanol amonia dari elektrik elektrik metanol gitu ya oke nah sekarang yang large system ini ya system thinking gitu perlu di engineering gitu proses system engineering biasanya nah misalnya kan ada energy system engineering nah sekarang bidangnya baru ini bisa di emperor college gitu dan seterusnya ya nah kemudian Anda kenal juga seperti orang TI logistik orang teknik kimia belajar juga cukup bukan alat gitu logistik nanti bagaimana mengalirkan listrik mengalirkan BBM dan seterusnya mengalirkan komoditi kimia dan seterusnya jadi biasanya kan kecebul Anda Pak kamu kerja gimana logistik Pak ya gak apa-apa chemical engineering adalah universal engineer gitu chemical engineering itu universal engineer engineer yang bisa apa aja gitu ya masalah jangan banyak-banyak yang ke bank gitu ya ya gak apa-apa gitu jadi bank terus kemudian punya perusahaan gitu ya oke itu jadi supply chain penting kelihatan nah nanti boundary tekniknya ekosistem ya kan sustainability jadi life cycle analisis penting jadi misalnya perancangan pabrik sekali-sekali dikasih tolong hitunglah jejak karbon gitu gak teknologi ekonomi aja gitu ya tolong bikin jejak karbonnya kamu hitung misalnya kan produksi apa ini metanol co2 per ton metanol berapa ya cradle to cradle gitu boleh daripada racam masa energi jadi sama masuk sama dengan keluar aneh kalau ada yang masuk sama dengan keluar saya kadang-kadang masih bisa citing tapi gak bisa kalau sama malah curiga nah hal itu penting jadi nanti baca di komputer yang kami kayak niring banyak gitu nah berikutnya ada istilah keren polygeneration jadi memproduksi lebih dari satu pabrik gitu tapi produknya lebih dari satu jadi memproduksi listrik dan heat memproduksi power dan kimia misalnya tadi kami ke looping jadi pabriknya produknya lebih dari satu bisa juga fitnya lebih dari satu multi-pistok multi-produks nah kalau dilihat di paper sudah banyak jadi integrasi proses gitu pakai pins pakai apa silahkan di situ itulah area teknik kimia yang berpikir secara sistemik penting untuk melatih disitu biasanya ada opportunity lebih efisien lebih murah cuma cash flow-nya Pak jadi pakai joint cost gitu karena produknya lebih satu seterusnya oke ya nah kemudian nexus itu perlu belajar tapi ini lebih makro ya nexus mungkin yang suka ilmu lingkungan atau lebih ekologi itu lebih ke bagaimana trade-off antara energi water dan land atau food gitu ya kemudian banyak smart sekarang smart energy system smart building smart plant dan seterusnya nah silahkan aja belajar istilah smart sebetulnya itu tools daripada operasinya lebih sofisticate gitu jadi dynamics biasanya nah itu sekarang misalnya kalau membikin judul paper ya ada kali kata-kata yang menarik gitu kan smart view artificial intelligence gitu machine learning dan seterusnya sebetulnya lebih keren gitu padahal kalau kita lihat oh ini nah tinggal kita memahami seperti apa tadi untuk integration flexibility 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 kalau ilmu teknik kimia itu akumulasi tidak sama dengan 0 gitu aja ya dynamic control versus control mungkin kita punya itu cuma itu untuk energi oke ya nah ini contoh aja pekerjaan saya yang simple ini nitrogen ini fermentor ini geothermal gitu ya ini green urea tadi juga ada di masih saya green urea ini skenario 100% renewable energy di Indonesia gitu ini yang di electricity generation mix ini sama tapi untuk multi regional ya untuk multi regional tadi jadi ada logistiknya gitu ya teknik kimia tapi ada logistiknya nah ini konteks lebih ke sosioekonomi gitu jadi orang teknik ini harus tahu kultur sosioekonominya gitu nah ini biodiesel sustainability LCA dan seterusnya nah ini SCF bisnisnya sektor manufacturing contoh aja nah ini lebih ke politik Pak Marwan Batubara itu masih saya di papernya jadi untuk Natuna mungkin orang gigas ya nah ini energy policy untuk vehicle natural gas vehicle akmat ini policy ini dulu saya jadi saya kan ada CCTV editor gampang nah ini sustainability juga makro juga ini country ya udah itu riset saya nah sekarang bagaimana untuk teknik kimia mudah-mudahan gak terlalu lama implikasi jobnya seperti apa penting gak nah implikasi jobnya adalah nanti pembangkit listrik itu gak dikuasai oleh PLN nanti perusahaan-perusahaan decentralized gitu jadi lebih kalau pabrik kilang minyak kan bedoh sekarang nanti ada pabrik kilang minyak kecil di daerah-daerah menggunakan biomas gitu kemudian production biofuel panel anestesorik tadi sudah kemudian ICT skill tadi consumer prosumer tadi services provider dan lain seterusnya jadi itu nanti kira-kira skill yang perlu tambahan dari yang tradisional gitu ya ada plusnya gitu berikutnya entrepreneurship jadi innovation entrepreneurship dan digital di tiga aspek itu mungkin di kurung-kurung kita agak sulit apalagi capaian sekarang CBL pusing juga saya super pusing kalau sudah saya kerjakan tapi harus saya tulis gitu kan susah ada yang nuliskan gak apa-apa udah saya kerjakan oke nah ini tadi untuk chemistry energy silahkan aja tadi sudah saya bahas silahkan aja potensial risetnya mau gue dibaca tadi udah nah sekarang kesimpulan supaya saya udah capek baik kalau kesimpulan mungkin karena saya ditugaskan oil and gas jadi jadi transformasi oil and gas pertama kali ya tentunya tadi mentransportasi bisnisnya jadi bisnis nrc jangan lagi oil and gas tapi tetap fokus di oil and gas gitu jangan berarti bukan berarti gak ada oil and gas ada karena apalagi di kita gak bisa shifting langsung jadi ada transformasi itu tapi jangan lupa di kaki sebelah kanan atau tangan lain-lain tetap ada cleaner fossil tadi ccs dan seterusnya kemudian renewable jadi kita lebih lengkap gitu kan skill kita kemudian yang penting di kontak bisnis adalah tadi walaupun ada ekonomi green dan seterusnya tapi masih tetap profitable gitu ujungnya kan duit kalau gak ada duit gak jalan nah itu tetap konteks strategi jadi tinggal inovasi dimana di marketnya kalau orang itu jangan kenyang aja maka masalah beli beras kenyang aja yang sehat kita bisa mendidik gak atau ngasih saran kepada user supaya beli lebih mahal jadi jangan disalahkan ke usernya kita punya inovasi gak meyakinkan mereka kemudian work post strategi tadi SDM SDM harus disiapkan tadi talentnya tidak hanya tadi mengerti conventional tapi non-conversional renewable kemudian untuk pendidikan tadi new scale low carbon bio atau electric chemical multidiscipline ICT and entrepreneurship itu penting baik sudah terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan kepada moderator terima kasih Pak Prof Widodo jadi masukannya ini yang kalau jadi tambah wawasan jadi ternyata dari listrik bisa jadi chemical itu yang yang kurang nanti harus kita intens lagi masukkan masukannya sebelum tadi ada yang tanya jawab jadi di chat juga sudah ada beberapa yang masuk kemudian ada tadi yang raise hand kalau tidak salah tapi mungkin sudah nanti kita panggil lagi nah sebelum kita tanya jawab beberapa pertanyaan mungkin kita foto dulu ya Pak ya Prof ya jadi kita foto dulu biar kita refresh dulu jadi tadi memantau materinya Prof Widodo ini fokus sekali ya kita refresh dulu jadi ya silakan Bu Umul untuk memandu ya kita foto dulu untuk dokumentasi mohon untuk yang peserta bisa kalau ada kameranya bisa dibuka dulu sebentar nanti kita bisa diskusi lagi oke baik Bapak Ibu ya sudah kelihatan sedih menghidupkan semua Pak Subagya Pak Dadang Pak Dekan ini mati malah videonya tapi ada oke sebentar baik Bapak Ibu saya pandu ya kita foto bersama dulu baik sebentar satu dua tiga oke baik sekali lagi satu dua oke baik terima kasih Bapak Ibu terima kasih tiga Bu tadi tiga ya tiga 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 screen atau dua sudah sudah Bu sudah semua sudah tiga ya 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 silahkan Bapak Ibu tadi yang kita utamakan mungkin yang raise hand tadi perasaan tadi saya melihat ada Pak Subagya yang raise hand jadi kalau mau silahkan diskusi bisa dipertanyaan langsung untuk Pak Subagya benar benar Bapak Subagya mau bertanya kah oke kalau tidak saya bacakan yang sudah ada di chatting tadi di chatting room ada beberapa pertanyaan Bapak jadi nanti coba saya saya lihat lagi ya ini yang pertama dari Dimas Aditya izin bertanya Bapak Apakah kajian mengenai perubahan kebutuhan energi ke depan ini sudah dikomunikasikan ke perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang oil and gas sebagai masukan atau bahan pertimbangan untuk strategi bisnis perusahaan langsung jawab ya silahkan Bapak saya kira sudah banyak ya misalnya di Pertamina itu kan bikin outlook juga sustainable energy energy transition saya gak tahu kalau perusahaan-perusahaan yang kecil mestinya kalau seperti ini sudah banyak di review di internasional kemudian kerjasama dari lembaga-lembaga seperti di Jerman dan seterusnya itu sudah banyak yang disampaikan ke pemerintah tentunya mudah-mudahan kalau perusahaannya mengikuti perkembangan di oil and gas atau di dunia energi itu mengikuti yang repotkan merubah habit tidak gampang misalnya Pertamina merubah holdingnya aja banyak yang protes oleh hukum protes dan seterusnya kadang-kadang karena tidak paham ada beberapa tergantung leadership dari perusahaan itu mau membawa kemana untuk perubahan itu memang harus punya leadership visi yang ke depan selain yang harus membumi permasalahan realnya harus diselesaikan tapi mempersiapkan untuk antisipasi ke depan di kita biasanya kan di perusahaan ini mohon maaf kalau orang yang gak kepake malah ditaruh di strategic business gitu kan bukan operasional karena gak ada duitnya nah kan gak boleh lembaga think tank kalau perusahaan bener itu ya memang dipelihara jangan buangan kalau buangan untuk lembaga untuk melihat ke depan yang gak bisa mohon maaf ini saya banyak diskusi di PLN di PGN dan seterusnya contoh aja perusahaan-perusahaan di oil and gas misalnya di gas gitu ya ada pertanyaan tentang gas gitu saya tanya ibu bapak berapa perusahaan dari staff bapak yang ngerti tentang field yang di bidang gas gitu tau gas cuma seperempat ya gak ada yang lain cuma operasional aja saya sering disuruh ngeliat ide dari dari karyawan gitu beberapa perusahaan saya lihat saya tanya ditanya sebetulnya ide karyawan bapak itu cuma untuk operasional gak ada visi yang memperbesar perusahaan gitu nah disitu jadi yang kemampuan inovasi skill daripada SDM nya itu belum memperlihatkan jadi ngeliat menginjak tanah gitu dan melihat ke depan melihat ke depannya kadang-kadang gini habis waktunya untuk menginjak tanah tapi gak pernah nengok ke depan nah mudah-mudahan enggak gitu jadi tadi mestinya dipelihara di dalam satu strategic bisnis itu ya lembaga think tank ya tujuannya untuk mulai ke depan bayar itu jangan dibuangan gak kepakai seterusnya yang R&D dan seterusnya itu kalah gitu powerful dengan yang operasional karena disitu memegang budget gitu itu kira-kira tapi mudah-mudahan ke depan perusahaan kita saya kira SDM-nya udah bagus lah misalnya cuma ya tinggal leadership atau yang tadi kalau di BUMN ini kan 5-5 tahun gak ada gitu ya jadi untuk men-secure aja gitu jadi dia gak mau take a risk yang nanti meletakkan landasan yang bagus bagi perusahaan yang penting supaya dia safe gitu loh kalau seperti itu ya gak akan ada perubahan mohon maaf saya suka ceplas-ceplas terima kasih Prof semoga Mas Dimas Aditya sudah memahami tanggapan dari Prof nah ini yang kedua ini tentang kurikulum terima kasih Prof jadi seiring dengan perubahan kebutuhan SDM lulusan teknik kimia di industri energi di masa depan untuk kurikulum ilmu teknik kimia sendiri sekarang apakah sudah menyesuaikan dengan kebutuhan industri di masa depan nah ini asosiasi dari Pak Teguh Tawifiku Rahman terima kasih Pak Teguh jadi ada dua cara Pak Teguh kalau dasar ilmu itu kan kadang-kadang gak berubah setiap saat kalau teknologi berubah setaap bisa aja kalau kurikulumnya karena administrasi karena birokrasi dan seterusnya kitanya aja kos konten kita aja kita bisa itu misalnya mengadakan rapat internal coba perancangan pabrik atau unit operation itu jangan cuma separasi distilasi aja ada membran ada misalnya unit operation photo voltage ada elektrolisis ada fuel cell gitu jadi letakkan aja strateginya kalau kompromi kurikulum belum itu seperti itu nah kemarin contoh aja di UI saya udah termasuk bagian yang ngasih saran ke tim kurul kita harus merapukan overhaul gitu ya melihat 4.0 dan seterusnya tapi begitu rapat di fakultas sampai UI banyak ambatan karena SKS karena apa pusing gitu apalagi sekarang covid ujung-ujungnya kurikulum balik lagi jadi gak gampang udah rapat saya udah kasih itu dari MIT dari mana-mana dari yang di Singapura itu kan ada banyak sekolah-sekolah engineering education engineering ke depan seperti apa tapi ya gak gampang nanti gini ujungnya kalau saya punya ide nanti saya ngerjakan dulu tapi gak apa-apa nah kalau bisa di beberapa universitas sudah ngadopsi tapi ya gak radikal even di negara lain itu di chemical engineering gak terlalu radikal cuma ya dikemas dalam tadi cost content dan seterusnya atau elective cost paling gampang jadi di kuliah pilihan itulah kita bisa masukkan atau apa topik khusus gitu tapi nanti kalau overhaul nanti di streamline itu uptake indoa uptake kim ya sekarang bu disitu kayaknya belum masih konvensional peranjangan pabrik pabriknya mana dibangun nggak ada gitu iya kan emisi company bangkrut gitu mohon maaf itu kemarin dari operating and maintenance company gitu ya desain reaktor visual dipakai enggak juga gitu nah ya gak boleh pesimis tapi harus ada inovasi menjelaskan ke mausiswa kita itu pak jadi tidak hanya guru-gulung dosennya the way kita teaching teaching gitu itu bisa kita masukkan bagaimana cara misalnya problem business learning active learning kasih di kasus problem dan seterusnya even mata kuliahnya termodinamik gitu ya silahkan aja disitu yang bisa terima kasih terima kasih Prof jadi pengembangan dari isi materinya ya Prof kalau bisa dirubah secara institusi ya mau nggak bagus gitu misalnya TK Universitas Muhammadiyah Jakarta leading karena kurukulumnya eye-catching berubah silahkan misalnya belugi molekuler saya dulu belugi molekuler sekarang di anti-bioptimia advan material apa ya mau terima kasih Prof nah itu buat Pak Teguh semoga sudah memahami untuk yang ditanyakan kemudian kemudian selanjutnya ini ada dari Pak Heri jadi Pak Heri Setiono itu mahasiswa teknik kimia magister teknik kimia Prof ini tanya pertanyaan pertama ini apakah UI masih membuka jurusan teknik gas dan petrokimia kemudian yang kedua bagaimana antisipasi dengan peningkatan kapasitas kebutuhan mungkin ya peningkatan kapasitas refinery maupun petrokimia di tanah air dalam jumlah yang sangat besar oleh perguruan tinggi di Indonesia yang tentunya meningkatkan kapasitas tersebut peningkatan kapasitas tersebut membutuhkan lulusan yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang migas dan petrokimia jadi antisipasi UI ya untuk kebutuhan dari alumni yang kompeten di bidang petrokimia itu maksudnya intinya begitu Prof baik kalau di UI jurusan gas petrokimia sudah tidak ada jadi jurusan teknikimia jadi karena jurusan lain ada bioproses tetapi kami masih punya S2 untuk manajemen gas S2 jadi sesuai manajemen gas mulai teknikal manajemen bisnis dan seterusnya ada itu di kelas sore salemba banyak kita punya teknis sistem energi juga kemudian ya dari situ Pak jadi masih tetap core kita ada itu kita tinggalkan tapi di sisi lain misalnya bioenergi dan seterusnya juga ada lebih variatif silahkan aja tapi tidak S1 masih ada pelajaran pengolahan gas paling itu masih kita tertahankan tapi kalau transportasi gas kemudian konversi dan seterusnya mungkin sudah di S2 kemudian kalau kebutuhan saya kira gini ya dasar untuk petrokimia dan seterusnya itu kan sama aja jadi tradisional chemical engineering saya kira kalau untuk SDM malah gini teknikimia itu mungkin sekarang setahun menghasilkan mungkin 4.000 eh satu dulu zaman saya ketua asosiasi itu 2.500 tahun terakhir 2.000 berapa 12 ya nah sekarang kan sudah hampir 10 tahun bayangan saya kok hampir 4.000 setahun justru nggak ada perusahaan yang berdiri perusahaan petrokimia itu kita itu kalah sama Thailand Thailand itu masuk 50 top chemical top chemistry industri Indorama sama PTT itu masuk Bapak lihat di chemical engineering CEN ya itu di ACS nggak ada perusahaan kita di Asia yang lainnya perusahaan Godfather semua mungkin orientasinya nggak besar petrochemical kan kita itu divisit kan seperti metanol dan seterusnya itu karena sebetulnya karena harga gasnya kan kalau di Middle East harga gasnya murah gitu kalau Paul Olyphant karena kita pakai nafta kalau di Amerika pakai C2 gitu lebih murah nggak bisa jadi nggak harus memang berdiri semua apa ada pabrik petrokimia di Indonesia karena strateginya beda jadi strategi bisnisnya itu dilihat jadi resource market dan seterusnya gitu jadi nggak harus misalnya kita harus memandiri semua lucu jadi tidak ada sekarang negara yang mandiri semua dari semua komoditi tapi yang penting-penting aja mandiri yang lain mungkin lebih efisien kita import nah ada nggak keunggulan komparatif kita bisa bisa lebih maju misalnya seperti CPO atau yang lain gitu ya CPO yang lain tapi investasinya dari Malaysia koin jatuh punya Hilma punya Malaysia uang koin saya jatuh di punya Hilma nah itu boleh boleh menambahkan Pak ya silahkan kebetulan kita satu perumahan ini di Jati Jajar Pak Widoto begini saat ini kan petrokemika lagi dibangun besar-besaran Pak Canderal sih meningkatkan kapasitas mendobelkan kemudian lote investasi besar-besaran juga Pertamina juga sudah membuka dia meningkatkan kapasitas yang dituban dan baru seminggu dua minggu yang lalu yang di yang di mana itu di dekat Cirebon itu juga dibuka petrokimia artinya akan ada kita itu akan memakan giant petrochemical plant di Indonesia ini jumlahnya akan bahkan mungkin bisa dua-tiga kali lipat dari yang sekarang ada kemudian Pertamina juga punya RDMP yang dibangun mulai dari di Balikpapan di daerah-daerah yang lain ada programnya itu artinya kan kebutuhan tenaga kerja ini kan akan sangat banyak gitu realitasnya memang kenyataannya arahnya di Indonesia ini BBM maupun petrochemical itu ditingkatkan beberapa kali lipat di situ mungkin idealnya ya bio-bio energi segala macam tapi ekselnya kan kita lihat ada pembangunan besar-besaran nah itu karena saya pernah punya pengalaman itu Pak waktu itu saya minta Pak Misri mencari first graduate gitu datanglah 10 orang 8 dari jurusan bio-bio itu yang di UI yang 2 itu kemudian dari teknik gas dan petrochemical ya karena dia yang bisa menjawab pertanyaan penguji-penguji ya akhirnya dia terima di situ nah ini ini kan memang kita perguruan tinggi beranjak pada idealisme ya energi clean energi segala macam tapi realitanya sebenarnya kita akan butuhkan banyak tenaga kerja di situ kalau misalkan kita ya memang banyak tapi akhirnya kan diantara sekian banyak itu yang memilih pengetahuan yang memadaikan tentunya akan akan lebih bisa kemungkinan dibilih itu Pak iya paham Pak kalau di pendidikan saya kan dulu ketua asusiasi tau lah ya memang standar pendidikan di kita itu diverse gitu jadi ada yang kelas A kelas B kelas C gitu kan ya itulah kita diverse itu dulu kita di asosiasi juga bingung kalau yang ini yang ini belum bisa dan seterusnya ya memang harus ada agregasi daripada yang kelas 5 atau kelas 10 itu sudah bagus gitu ya pendidikan tapi saya melihat beberapa seperti di swasta dan seterusnya itu SDM ini makin lama makin bagus tapi tidak hanya SDM kan infrastruktur even di UI juga infrastrukturnya masih kurang jadi kalau saya misalnya keluar negeri itu pelangnya sedih gitu karena pengembangan untuk teaching lab even di UI kalau lecturing kemudian komputer dan seterusnya software oke tapi begitu teaching lab misalnya dan seterusnya misalnya kalau petrochemical gitu kita punya lab unit misalnya pilot atau untuk misalnya cracking dan seterusnya kita gak punya untuk mengoperasikan gak punya padahal kalau di Malaysia UTM punya pilot nah disitulah mungkin bayangan saya tetap di infrastrukturnya masih kurang even yang the big pipe dan seterusnya masih kurang kalau ngelihat walaupun sudah terkasih-kasih abeh awun ya kan tetap masih kurang di level scale dari badan under graduate itu memang perlu kerjasama mungkin ya tadi industri sama itu bisa membantu saya bilang dulu ketua asosiasi paling butuh kira-kira 150 miliar yang 5 aja diperbaiki gitu saya pernah hitung bisa gak saya udah ngomong BKKBI gak dijawab gitu kan asosiasi profesi nah asosiasi profesi mohon maaf saya sering kritis gitu yatmi SBE aktif kan asosiasi teknik kimia itu gak aktif ya main golf aktif kalau pas waktu nurturing ke mahasiswa untuk itu lebih banyak bantuan dari universitas dibanding bantuan asosiasi profesi yang gak aneh yang untuk profesional aja nah itu aku kritik jadi kita konser lah ke generasi muda saya dulu pernah dikasih buku buku bekas saya bilang saya tolak mentah-mentah itu dari OLNG saya bilang saya udah langganan sebiar buku bekas gitu jadi disitulah nah kita harus struggle sendiri di universitas mungkin kerjasama sama Pertamina saya kira sudah ada beberapa kerjasama sekarang SPP itu Pauki kan yang dari Arab Saudi itu saya kenal monggo aja kita sama-sama lah kalau SDM jangan kalau jumlahnya jangan kalau tinggal kalau kata-kata yang baik itu 10 kan masih kira-kira 100 100 kali 10 sudah 1000 itu saya kira top top 10 lah top 10 Indonesia fresh graduate kira-kira 1000 nah itu lebih kalau undip kan 200 di tempat saya 150 jadi cukup lah tinggal harus training sedikit lah saya yakin mereka pinter kumlot dan seterusnya banyak sekarang saya ngeliat mahasiswa kumlot sedih saya belum kerja seterusnya apalagi covid begitu pak mudah-mudahan kita kerjasama pak baik pak terima kasih ini masukan buat BKKPI juga ada ada Bu Yuni juga saya tahu Pak Arki ya saya minta pamit ini juga mau cek ini dari balik papan ini terima kasih Pak Erie terima kasih Bu Yuni Pak Widodo sampai ketemu lagi terima kasih Pak Erie sama-sama Bu Assalamualaikum Assalamualaikum pertanyaan selanjutnya ini Prof ada yang terakhir ini di chat ini dari Pak Rusmanto kendala utama apa saja yang dihadapi kenapa Indonesia selalu ketinggalan dari negara lain dalam hal energi sustainability dan bagaimana solusinya tanyaan sulit juga Pak Rusmanto terima kasih saya kira begini Pak Rusmanto kita di policy kita itu biasanya pendekatan objektifnya tujuannya adalah least cost jadi energi yang termurah kan kebijakan energi nasional itu least cost kalau Bapak misalnya punya pilihan teknologi kemudian basisnya least cost yang kepilih pool tapi kalau misalnya di decision pertimbangan policy itu murah tapi bersih kalau murah tapi bersih atau sustainability nya indeks tinggi berarti dia akan memilih decision making itu dengan tadi yang lebih clean sehingga kita masih contohnya kalau di listrik saya tahu 60% listrik kita masih dari coal nah kita terjebak ke political ekonomi di coal itu kalau kita mengurangi coal pendapatan produsen coal di daerah itu pendapatan daerah turun kalau diganti coal PLN bebannya naik harganya ditetapkan oleh pemerintah jadi problematiknya berbelit tapi mungkin mudah-mudahan ke depan sudah jadi lebih bagus misalnya mencapai can aja misalnya listrik ruen dan seterusnya saya kira kalau itu tercapai aja sudah bagus jadi aspek sustainability nya jejak karbonnya itu bagus kita di ASEAN listrik kita paling tinggi CO2 kevalian per kilowatt nya paling tinggi jadi misalnya ekspor kijang misalnya ke Eropa sama-sama butuhan listrik untuk satu kijang sama tapi jejak karbon kijang di Indonesia lebih tinggi jejak karbonnya dibanding yang dari Thailand sehingga kita gak bisa ekspor ke Eropa karena karena jejak karbonnya lebih tinggi listrik kita gitu Pak kira-kira mudah-mudahan ke depan jadi lebih bagus jadi kita sudah ada peraturan presiden tentang job 21 itu itu saya kira yang pertanyaan di chat itu tidak ada lagi ada yang mau menanyakan langsung silahkan ada diberi satu pertanyaan sebelum kita tutup kalau ada yang bermaksud untuk bertanya monggo oke kalau tidak ada berarti materi hari ini itu sangat bagus sekali Prof jadi membuka wawasan kita dari khususnya yang di teknik kimia Muhammad di Jakarta memang kita tidak fokus untuk yang oil dan gas oil dan gas itu adalah salah satu mata kuliah pilihan di teknik kimia Muhammad Jakarta Prof jadi tapi materi di RPS nya mungkin isinya masih tentang proses Prof jadi isinya proses tentang kilang untuk ekstraksi dan seterusnya jadi belum sampai ke yang tadi yang Prof urekan itu sudah dilihat dari policy dari ekonomi dan seterusnya itu mungkin masukan bagi kita di Prodi jadi mungkin produk bu desain produk lebih gampang ya mungkin karena sudah waktunya hampir mendekati 11.30 jadi mungkin untuk yang paparan dari Prof Widodo sekian jadi kita saya kembalikan waktunya ke pembawa acara ya Bu Umul jadi mungkin nanti masih ada Bu Nurul ya Wadek 1 kalau masih ada mungkin dari Bu Umul mungkin bisa untuk Bu Nurul sebagai closing statement jadi mungkin silahkan Bu Umul saya kembalikan waktunya terima kasih kepada Prof Widodo baik terima kasih Prof Widodo juga kepada Bu Yus menginjak acara yang selanjutnya seperti yang sudah disampaikan Bu Yus kepada Bu Nurul Assalamualaikum Bu Nurul Assalamualaikum 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 Baik Bu Nurul mungkin mau memberikan closing statement dari kegiatan kita pada pagi hari ini baik terima kasih Bu Umul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Profesor Widodo Wahyu Purwanto atas kesediaannya berbagi wawasan keilmuan pengalaman dan juga tentu saja nasihat yang penting untuk pengembangan prodi teknik kimia khususnya dan juga pengembangan wawasan kita semua sungguh sangat mencerahkan ya sesuai dengan modenya Muhammadiyah dan UMJ ya mencerahkan berikutnya yang mencerahkan ini bisa memberi mudah-mudahan kalian peserta dengan kuliah perdana ini bagikan manfaatnya dari mati yang telah disampaikan waktu dulu ucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan ini menjadi amat dari bermanfaat Allah halannya mengalir selangkau di emangkan oleh kita semua mendengarkan dan mengamannya saya tidak perlu lebar terima kasih juga kepada seluruh menerapi minister dan sarjana ke jadi saya mewakil fakultas ini bekerja sepertinya hilang ya maaf ya maaf jadi tidak stabil setelah ini nanti kita akan memberikan konteks kepada para siswa baik S2 S1 dan saya sudah mengundang staff-staff yang terkait setelah ini namun sebelum itu saya kira kalau closing statement dari saya adalah mari sama-sama kita menganalisa potensi terbaik yang ada pada diri kita masing-masing dan khusus juga passion atau minat yang paling kita ingin kembangkan baik di dalam studi maupun karir kita dan mudah-mudahan dengan potensi yang tepat itu kita sepertinya Bu Nurul hilang lagi bagus ya ya mohon maaf ya semoga intinya semoga kita semua menjadi teknokrat sekaligus muslim muslimah yang amanah sebagai khalifah yang bisa memakmurkan alam semesta ini di negeri kita tercinta Indonesia saya kira cukup saya kembalikan lagi MC dan nanti saya siap untuk memandu petunjuk teknis ya petunjuk teknis untuk para masyarakat terima kasih saya kembalikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh baik terima kasih Bu Nurul yang telah memberikan closing statement kepada kita untuk akhir acara saya mohon maaf Bapak Ibu tidak menghidupan video terkait jaringan supaya tidak putus-putus ya Bapak Ibu di akhir acara kami izinkan untuk memberikan atau untuk menyampaikan atau mungkin lebih tepatnya menampilkan ya Bapak Ibu menampilkan sertifikat penghargaan kepada narasumber kita hari ini Profi Dodo yang sudah disiapkan oleh teman-teman panitia terima kasih Oh ya baik karena terkendala teknis kami nanti akan menyampaikan kepada Bapak mohon maaf tidak dapat Oh ya baik silahkan Bu Yus Oke sudah terlihat nah eh demikini Bumul ya baik masih ya baik Kepada Profi Dodo kami mengucapkan banyak terima kasih atas Sama-sama Bersama kita pada hari ini sepertinya sudah disampaikan oleh Bu Yusina selaku moderator juga Bu Nurul dan Bapak Ibu Peserta hari ini materinya sangat bermanfaat bagi kita bersama membuka wawasan Begitu luas artinya kita perlu lebih banyak mengupdate keilmuan kita khususnya di teknik kimia Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dapat membawa manfaat bagi masing-masing kita juga mendapat keberkahan dari Allah SWT Akhir kata saya selaku MC Umu Habib Hasim mohon maaf dengan segala kekurangan kita akhirnya bersama dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya berjumpa lagi di webinar seris berikutnya Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Semuanya Terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan nanti sertifikat akan dikirim ya Bu, terima kasih terima kasih sukses semua untuk rekan-rekan di UMJ terima kasih terima kasih Pak Teguh, Ibu Jessica terima kasih kembali berikutnya Bapak Ibu ada yang hadir dari Forum Teknik Kimia Pergantik di Muhammadiyah dari Palembang ya Pak Eko Bapak Ibu dosen saya dulu juga ada nih Pak Mariudis terima kasih Bapak untuk mahasiswa baru mohon tetap di sini ya untuk penjelasan teknis Pak Heri dari UMS sudah berkenan hadir terima kasih Pak Heri dari UMS terima kasih Mbak Ayus kita diundang left dulu ya banggu Pak terima kasih Ibu Yus terima kasih kalau ada yang belum sempat diikut ya tunggu kehadirannya bersama di S2 Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studinya terima kasih baik-baik baik-baik sayang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati